Hasil lengkap, pertandingan babak pertama Malaysia Open 2024 di hari pertama. Di babak pertama Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Su Liang, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 49 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Kanada, Dong Adam Sinyu, Nil Yakura, dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam durasi 29 menit. Di babak pertama Ganda Campuran, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan pasangan Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 21-15, 12-21 dan 21-17 dalam durasi 58 menit. Di babak pertama Tunggal Putra, Jonathan Christie, harus kalah dari pemain India Kidambi Srikan, dengan pertarungan 3 game, 21-12, 18-21 dan 16-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Leo Rolly Carnando, dan Neil Martin, harus kalah dari unggulan keempat asal Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 16-21 dan 10-21 dalam durasi 35 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusumawardhani, harus kalah dari pemain unggulan ke-8 asal China, Han Yue, dengan skor 11-21 dan 13-21. Sementara itu, 5 wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rinov Rifaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan bertanding, mulai hari Rabu, 10 Januari. Sedangkan, 3 wakil Indonesia, Ciko Aura Dwiwardoyo, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, memutuskan untuk mundur, dari turnamen dengan level Super 1000 ini.